para pemirsa suyanto.id ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sebanyak Kali ini saya hadir dengan editor channel kita Mas Heri Teguhyono dan kali ini di episode ke-27 kita masih bersama narasumber hebat kita yaitu dokter Rahmakus Sumawardani ahli gisi klinik dari Rumah Sakit JIH Jogja International Hospital dan juga dari Rumah Sakit RSA Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada Nah kali ini kita akan membicarakan apa saja menu yang bisa menghadirkan antioksidan dan itu sangat penting buat kesehatan kita dan oleh karena itu jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini memiliki kemanfaatan syukur-syukur mau berbagi dengan sanak saudara sehingga bisa bermanfaat lebih banyak bagi orang-orang yang memerlukan informasi Mari kita sampai dulu narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prof ya gimana dok sehat-sehat ya Alhamdulillah ya pertanyaan klisi ini salah sebenarnya kalau ke dokter gak perlu bertanya bagaimana sehat atau tidak pasti selalu sehat amin amin ya dok gimana dok makanan kita yang berkualitas bisa menghadirkan antioksidan dok baik terima kasih Prof jadi sebelum kita membahas tentang apa saja makanan yang mengandung antioksidan saya rasa kita perlu tahu juga ya sebetulnya oksidan itu tuh apa sih gitu ya oksidan ya oksidan atau radikal bebas ini merupakan molekul dengan kandungan elektron layak istilahnya yang tidak ada pasangannya Prof jadi dia lepas bebas gitu ya harap aja dok di sel tubuh kita itu semua semua molekul itu harus ada pasangannya dok ya betul nah karena dia tidak ada pasangannya jadi dia tidak stabil karena dia tidak stabil dia kan kayak berusaha mencari temen gitu ya Prof ya jadi nah nanti dia akan menyerang dia akan merusak molekul lain yang ada di dalam tubuh bisa dari lemak kita protein bahkan sampai menyerang ke DNA kita nah seperti apa sih sebetulnya contoh oksidan itu atau radikal bebas kita biasanya kalau sehari-hari gitu ya Prof ya dari polusi dari radiasi sinar matahari juga kemudian asap rokok Prof asap pendaraan ya bahkan dari bahan makanan yang sering kita konsumsi seperti makanan cepat saji fast food gitu ya Prof ya gorengan-gorengan makanan-makanan olahan frozen food itu juga bisa mengandung tinggi oksidan Prof nah sebetulnya oksidan atau radikal bebas ini dia secara alami juga akan dibentuk di dalam tubuh Prof jadi tidak semata-mata kita mendapatkan hanya dari luar atau exogen gitu ya dari proses kita mencerna makanan kemudian dari proses kita bernafas dari proses kita olahraga itu juga akan terbentuk yang namanya oksidan nah sebetulnya oksidan atau radikal bebas ini tidak sepenuhnya jahat Prof ya jadi dia sebetulnya juga tetap dibutuhkan dibutuhkan oleh tubuh kita tujuannya apa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Oh ya melawan zat asing milik kolesterol ya dok ya itu ya jadi itu tadi tidak ada sesuatu yang dibentuk oleh tubuh kita kemudian dia 100% jahat itu tidak pasti tetap ada manfaatnya nah hanya saja yang menyebabkan oksidan atau radikal bebas ini berbahaya kalau jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan antioksidan ya istilahnya di dalam tubuh nanti akan mengalami stress oxidative prof karena oksidan yang tinggi tubuh kita jadi stress gitu lah ya istilahnya nah apa yang terjadi ketika kita sering mengalami atau kita sering terkena oksidan yang tinggi sementara antioksidan kurang ternyata dia bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita kita bisa mengalami radang sendi kemudian penumpukan plak-plak di pembuluh darah yang menyebabkan kita mengalami sakit jantung kemudian atherosklerosis atau ke kakuan pembuluh darah gitu ya prof ya kemudian hipertensi bahkan sampai kita bisa mengalami kanker ya karena akibat oksidan yang berlebihan ini prof seperti itu ya gambarannya tentang oksidan atau radikal bebas jadi apa saja dalam tubuh itu kuncinya itu adalah seimbang makan seimbang oksidan kolesterol seimbang iya betul sekali prof nah kemudian itu tadi harapannya kan oksidan betul bermanfaat untuk tubuh kita ada manfaatnya tapi karena jumlahnya tidak berlebihan ada yang namanya antioksidan gitu ya prof ya untuk melawan oksidannya nah antioksidan sama seperti oksidan yang bisa dibentuk oleh tubuh maka antioksidan secara alami pun dia juga bisa dibentuk oleh tubuh prof ya namanya antioksidan endogen jadi yang diproses langsung oleh tubuh kita sendiri biasanya berupa enzim-enzim gitu ya nah kalau itu kan istilahnya sistem tubuh kita sudah akan membuat sendiri apa yang bisa kita upayakan untuk meningkatkan jumlah antioksidan di dalam tubuh kita nah ada yang namanya antioksidan exogen atau yang berasal dari luar seperti itu gitu prof yang berasal dari luar itu tentu saja adalah bagaimana kita hidup harus hati-hati nggak dekat-dekat asap kemudian baik ya betul bukan asap rokok orang bakar-bakar sampah itu kan juga itu juga termasuk polusi udara ya termasuk salah satunya gitu nah jadi bagaimana kita menghindari supaya oksidan di dalam tubuh kita tidak tinggi ya yang paling utama yang yang paling utama yang paling utama kita membatasi membatasi kita terkena kaparan dari oksiden itu misalnya itu tadi misalnya dari asap rokok terpapar terlalu lama atau terlalu banyak sinar matahari mengurangi konsumsi-konsumsi makanan yang fast food gorengan-gorengan daging-daging olahan gitu ya prof ya asap kendaraan itu adalah rangkah-langkah preventif yang pertama kita membatasi atau meminimalkan kita terkena terkena sumber oksidannya yang fast food misalkan saja apa itu bisa menstimulasi oksiden apakah cara mengolahnya atau apa iya prof jadi dari cara pengolahannya penambahan bahan-bahan makanannya ya jadikan kalau untuk cara pengolahan seperti yang kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya ya prof ya cara pengolahan yang paling bagus itu kan sebetulnya dengan dikukus ya direbus fast food daging olahan itu kan gorengan itu kan sudah melewati begitu banyak proses ya prof ya zat gisinya sudah banyak yang hilang malah banyak kemasukan zat-zat lain yang sebetulnya mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk tubuh kita gitu prof makanya untuk zaman sekarang ini penyakit-penyakit penyakit metabolik ya penyakit yang tidak menular yang kaitannya dengan organ tubuh kita seperti diabetes kolesterol jantung stroke kebanyakan sekarang dialami oleh orang yang usianya relatif lebih muda umur 20-30an itu semuanya sudah muncul gejala-gejala penyakit demikian prof ya karena salah satunya kaitannya pola makan ya gitu ya kita kembali ke makanan ya prof ya makanan yang antioksidan prof yang exogen ini ya betul jadi itu tadi oksidan atau radikal bebas itu maaf antioksidan itu ada yang endogen yang memang sumbernya dari dibuat oleh tubuh kita sendiri kemudian ada yang exogen yang berasal dari makanan yang kita konsumsi kalau yang paling umum yang paling sering kita dengar untuk antioksidan itu pasti vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian kita juga pernah dengar namanya beta-karotene kemudian kita pernah dengar namanya selenium omega 3, omega 6 ya kalau omega dia lebih ke anti-inflamasinya prof ya kemudian ada yang namanya fenolik, flavonoid, likopen pasti ya pasti sudah pernah ya mendengar nama-nama itu itu sebetulnya jenis-jenis antioksidan yang ada di dalam makanan nah contohnya seperti apa kalau vitamin A kita bisa dapatkan dari makanan seperti hati ayam, botol kuning telur gitu prof ya kemudian kalau vitamin C ya umumnya kita mendapatkannya dari buah-buahan ya prof ya buah-buahan, sayuran hijau kalau vitamin E kita mendapatkannya banyak dari jenis kacang-kacangan atau alkokat misalnya kemudian beta-karotene kita bisa dapat dari buah-buahan yang warnanya kuning ke arah kemerahan ya prof ya mangga, wortel, jeruk, labu misalnya beta-karotene itu salah spesifik apa manfaatnya dok? ya dia terutama untuk kesehatan mata juga ya prof ya kalau kita sering kalau dulu yang kalau mau matanya sehat kita makan makanan yang warnanya merah-merah kayak gitu kemudian ada kandungan fenolik, flavonoid, teh hijau itu ya prof ya itu juga tinggi antioksidannya gitu prof teh hijau dong? teh hijau, betul prof coklat, kalau coklat yang memang coklat murni bukan dengan ekstra bula yang banyak itu sebetulnya juga tinggi kandungan antioksidannya ya ya biasa dark coklat dark coklat, betul prof pokoknya yang betul-betul yang minim ekstra bulanya nah tapi kemudian pertanyaannya adalah seberapa banyak sih kita sebetulnya harus mengkonsumsi antioksidan gitu ya prof ya dalam satu hari kalau dari jurnal yang saya baca kebutuhan antioksidan kita dalam satu hari itu sekitar 8.000 sampai 11.000 unit dalam satu harinya wah itu seperti apa hitungannya nah unit itu kan yang disingkat? iya betul prof ya nah kita sebetulnya tidak bisa menentukan ya prof ya untuk saat ini buah ini kandungan per gramnya berapa unit, berapa unit seperti itu kita tidak bisa nah mungkin yang paling bisa kita utamakan atau yang paling bisa kita lakukan itu adalah memang mengkonsumsi jenis bahan makanan yang paling tinggi antioksidannya prof kalau dari literatur, kalau yang paling tinggi itu biasanya buah yang belakangnya beri-beri prof oke blueberry, raspberry, strawberry, ya betul sekali itu termasuk yang tinggi antioksidannya kemudian dark coklat itu tadi ya prof ya itu juga termasuk yang tinggi tomat itu juga termasuk yang tinggi untuk antioksidannya kemudian jenis kacang pekan ya istilahnya ya kalau disini apa ya istilahnya prof ya pekan itu ya oh pekan oh gak ada dok gak ada ya disini ya prof ya karena di negara dingin tapi jenis apa online banyak ya iya ya betul ya seperti itu mungkin kalau yang bisa di Indonesia saat ini ya salah satunya kita konsumsi buah yang beri-beri itu ya yang buah belakangnya beri, strawberry, blueberry saya rasa sekarang sudah cukup banyak nah iya prof nah tapi itu tadi pada prinsipnya yang penting kembali tadi itu ya prof ya yang penting kembali kita konsumsi makanannya itu gisi seimbang ya makan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam berbagai warna ya jadi gak yang hijau terus atau yang merah saja karena ternyata kandungan antioksidannya yang di warna merah maupun warna hijau itu kan beda-beda kalau yang kan iya kalau yang warna hijau misalnya lebih banyak vitamin C kalau yang warna merah lebih tinggi di apa namanya betap karotin misalnya betul kemudian seafood juga itu kan tinggi selenium selenium itu juga tinggi oksidan jadi tinggi antioksidan maaf jadi intinya adalah gisi seimbang kita makan dalam jumlah yang memang sesuai dengan kebutuhan kita dengan zat gisi makro dan mikro yang bervariasi jadi kita gak makan itu aja setiap hari gitu prof iya 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 betul iya iya sama ada satu lagi prof jadi ternyata ketika kita konsumsi makanan yang dalam satu hari kita mengkonsumsi sumber makanan atau suplementasi yang tinggi terlalu tinggi antioksidan itu ternyata juga tidak baik untuk tubuh kita prof ya jadi bukan berarti wah karena antioksidannya kurang kemudian kita makan berlebih-lebihan atau minum suplementasi berlebih dengan dosis yang sangat tinggi ternyata untuk jangka panjangnya itu juga harmful itu juga berbahaya untuk tubuh kita ya karena itu tadi oksidan kan sebetulnya ada manfaatnya ya prof ya ketika tidak ada oksidan sama sekali nah justru itu tadi siapa yang nanti akan melawan yang akan melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh yang akan menjaga sistem kekebalan tubuh kita karena salah satunya fungsinya dari oksidan ini ya oke prof ya oke dan saya kira gampangnya daripada ngitung-ngitung ya sepokoknya buah cukup berwarna gitu aja iya iya betul sekali prof saya juga sehari makan tomat tapi saya panasi katanya kalau dipanasi lekopinnya lebih lebih bisa keluar dari bijinya itu apa betul dong itu iya betul prof jadi sebetulnya untuk cara pengolahan makan itu kan yang paling ideal itu adalah rau itu ada mentah jadi kalau seandainya satu jenis bahan makanan memang masih memungkinkan untuk kita konsumsi secara rau atau mentah tidak kita olah dengan cara masak apapun itu lebih baik mungkin seperti itu tadi ya prof ya kalau buah-buahan kan cenderungnya kita bisa makan mentah ya gitu itu untuk jenis sayuran mungkin beberapa jenis kalaupun harus direbus itu jangan dari awal airnya belum mendidih sayurnya sudah dimasukkan sampai air yang mendidih wah itu akan banyak sekali zat gisi yang hilang jadi ketika air sudah mulai mendidih sayur dimasukkan ketika mendidih langsung dimatikan jadi tidak banyak zat gisi atau dalam hal ini antioksidan yang hilang prof berarti pemanasan itu memang selalu menghilangkan sebuah zat yang terkandung di dalam makanan iya betul sekali prof hanya saja tergantung dari cara memasaknya kalau semakin eh lama atau semakin dengan deep fried atau minyak yang panas itu zat gisinya akan semakin banyak yang hilang oke iya baiklah dok sudah banyak hal yang disampaikan ke para pemirsa dan tentu saja para pemirsa ikuti terus lausia dari dokter Rahman Kusumawadhan insya Allah sehat karena amin dokter adalah ahli gisi klinik bukan sekedar katanya katanya yang di internet semua orang bisa menulis gantungan apa saja ada apa saja di antioksidan nah tapi gak ada rujukannya terima kasih dok kemudahan kita bisa ketemu di hari yang lain dua minggu lagi teorinya tapi siap prof prakteknya kadang-kadang sampai satu bulan belum ketemu karena kesibukan kita masing-masing iya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati